KOMISI 8 DPR RI mendorong Kementerian Agama bersinergi dengan Kementerian Kesehatan dan Kementerian Perhubungan dalam penyelenggaran ibadah haji tahun 2017. Hal ini sebagai upaya meminimalisir kekurangan atau kesalahan agar penyelenggaran ibadah haji 2017 lebih maksimal. Ditemui usai rapat kerja dengan Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Kementerian Perhubungan di Gedung Nusantara II DPR RI Jakarta, Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI, Abdul Malik Haramain menerangkan DPR RI memanggil tiga kementerian yang terkait dengan penyelenggaran ibadah haji sebagai upaya perbaikan terhadap sejumlah masalah yang terjadi setiap tahun. Ditambah Malik, meskipun penyelenggaran ibadah haji tahun 2016 berjalan baik dan lancar, Komisi 8 DPR RI tetap mendorong tiga kementerian tersebut terus melakukan perbaikan di tahun 2017. Sengaja memanggil Menteri Agama sebagai pelaksana haji, kemudian Kementerian Kesehatan, kemudian Kementerian Perhubungan. Memang tiga kementerian inilah yang paling fokus ngurusin haji ya, bersama Kemenang. Anggota Komisi 8 DPR RI, Kuswianto juga mengatakan, pemerintah harus terus melakukan evaluasi dan perbaikan dalam pelaksanaan ibadah haji untuk tahun ke depannya. Selain itu, perlu peningkatan pengawasan dan keamanan untuk memberikan perlindungan terhadap calon jamaah haji Indonesia saat berada di Arab Saudi. Yang terkait dengan perlindungan, kalau kemarin kita menambah jumlah TNI dan Polri, ke depan tentu harus dihitung lagi. Sehingga perlindungan terhadap jamaah yang ketika melaksanakan ibadah haji itu betul-betul jamaah ini betul-betul terlindungi.